Pak Sugeng, tapi kan tadi Pak Sugeng mungkin menyebutkan ya, kalau reshuffle itu kembali lagi hak prerogatif presiden, tapi kemudian apakah mungkin nih Pak Sugeng ada lobi-lobi yang kemudian dilakukan juga dari Pak Suriapalo maupun dari pihak Nasdem ya? Karena kan kita tahu Pak Luhut bisa dibilang sebutannya adalah utusan dari istana, utusan dari Pak Jokowi juga. Yang saya tahu istilah lobi-lobi agar misalnya mencegah untuk tidak di reshuffle, saya kira tidak pernah dibicarakan. Saya termasuk orang, salah satu orang yang dengan teman-teman yang lain sudah baru itu di DPP selalu membahas masalah. Pak Surya membahas aspek-aspek strategis selalu pasti melibatkan kami. Tapi tidak ada upaya untuk melobi atau mencegah. Sekali lagi yang berhak menilai kabinet dalam hal ini menteri termasuk menteri dari Nasdem adalah presiden. Itu kita serahkan sepenuhnya, jadi kalau toh sekali lagi di reshuffle, kita tetap memenuhi komitmen moral kami. Kami adalah akan menuntaskan koalisi dengan Pak Jokowi, Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Mungkin aneh bagi beberapa orang, termasuk mungkin bagi Pak Yunarto bahwa kok aneh dengan cara begitu. Eh inilah faktanya. Mungkin karena memang itulah kami tidak main-main dalam hal berkomitmen tersebut. Jadi tidak ada upaya lobi untuk mencegah jangan di reshuffle. Sekali lagi ini adalah hak prioritas presiden.